Toku Umar Toku Umar merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia, ia berasal dari Aceh, dan sebagai pemimpin perang dari tahun 1873 sampai tahun 1899, Toku Umar dikenal sebagai Panglima Perang yang tak gentar membela tanah kelahirannya. Sejak usia 19 tahun, Toku Umar mulai berjuang melawan penjajah, ia memulai perjuangannya dari daerah Melaboh kemudian melanjutkan perjuangannya ke Aceh Barat. Pada tahun 1873, bahkan di usia muda, dirinya sudah diangkat menjadi kecik atau kepala desa. Sebagai Panglima Perang, Toku Umar dikenal cerdik dan sangat pandai bersiasat. Dan pada tahun 1880, ia menikah dengan Cutnya Din. Sejak saat itu, perlawanan rakyat Aceh menentang penjajahan Belanda semakin kuat dan hebat. Kecerdikan Toku Umar terlihat saat dia berpura-pura menjadi kaki tangan Belanda, cara ini hanya untuk mempelajari strategi perang yang diterapkan Belanda dan untuk mendapatkan tambahan uang dan senjata. Dan pada tanggal 30 Maret tahun 1896, Toku Umar segera menarik pasukannya dari pos yang dikuasai Belanda, perlengkapan perang Belanda seperti 800 senjata, 25 ribu butir peluru, 500 kilogram amunisi, dan sejumlah uang dapat diambil alih oleh Toku Umar. Setelah mendapatkan senjata dan uang untuk membiayai perang, pasukan Toku Umar terus mengadakan penyerangan melawan penjajah, ke daerah Banda Aceh dan Melaboh, hingga dapat dikuasai Toku Umar dan pasukannya. Namun perlahan Belanda mengetahui pengkhianatan Toku Umar, akhirnya Belanda melakukan operasi besar-besaran untuk memburu Toku Umar dan pasukannya. Namun usaha Belanda tak membuahkan hasil. Merasa tak bisa melumpuhkan Toku Umar, Jenderal Van Heouts menggunakan cara licik untuk menangkap Toku Umar, Jenderal Van Heouts menyewa orang Aceh bernama Toku Lebeh, untuk memata-matai Toku Umar dan pasukannya, dari informasi Toku Lebeh, Belanda mengetahui strategi perang Toku Umar, dan tempat kediamannya. Setelah mengetahui tempat dan strategi perang Toku Umar, Belanda mengerahkan semua kekuatan pasukannya untuk menyerang Toku Umar di Melaboh, dalam pertempuran besar itu, dan serangan Belanda yang secara tiba-tiba, Toku Umar pun gugur pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Perjuangan dan pengorbanan Toku Umar dalam membela bangsa dan negara, menjadikannya sebagai salah satu pahlawan Indonesia, ia diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November tahun 1973, berdasarkan Kepres atau Keputusan Presiden. Nomor 87, 1973, nama Toku Umar resmi dicatat sebagai pahlawan Indonesia, dan untuk mengenang jasa Toku Umar, namanya diabadikan sebagai nama jalan di sejumlah daerah di tanah air, selain itu, namanya juga diabadikan sebagai nama universitas di Melaboh, yaitu Universitas Toku Umar.